Intro Halo Youtubers Terima kasih kalian masih menyaksikan YouTube edisi kali ini Nah, kali ini kita akan berikan informasi menarik untuk kalian Stay tune sampai akhir Di Indonesia, tradisi mudik kerap diidentikan dengan Hari Raya Idul Fitri Tradisi ini merupakan aktivitas pulang atau kembali ke kampung halaman Yang dilakukan oleh para perantau Aktivitas mudik ini mulanya menjadi sangat populer setelah kemerdekaan RI Tepatnya pada 1960-an Kala itu, masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta Untuk mengais rezeki ke ibu kota Indonesia tersebut Ketika menjelang lebaran, mereka merasa rindu dengan kampung halamannya Dan memutuskan untuk kembali Sejak saat itu, fenomena mudik menjadi tradisi khas saat menjelang lebaran Nah, sebelum lanjut Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan tentunya, nyalakan lonceng notifikasinya Agar kami terus memberikan informasi menarik buat youtuber semua Lebaran dan mudik adalah kesatuan yang tak bisa dipisahkan Mudik telah menjadi budaya orang Indonesia saat Ramadan hampir berakhir Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halaman Untuk bertemu sanak saudaranya Berlebaran bersama keluarga adalah momen yang ditunggu-tunggu setiap orang Terutama umat muslim Namun, tak hanya di Indonesia saja yang punya tradisi mudik Di luar negeri pun terdapat tradisi mudik Berikut adalah negara-negara yang juga punya tradisi mudik 5. Malaysia Negara tetangga Indonesia ini ternyata juga punya tradisi mudik Tradisinya kurang lebih sama seperti di Indonesia Yang juga dilakukan pada hari lebaran Ada kebiasaan saling maaf-memaafkan Mengunjungi makam keluarga dan pembagian THR Bedanya hanya dalam penyebutannya Kalau di Indonesia disebut pulang kampung Di Malaysia namanya Bali Kampung Di Malaysia Bali Kampung juga dilakukan saat libur Imlek 4. Arab Saudi Tradisi mudik juga jadi kebiasaan warga Arab Saudi saat memasuki lebaran Bahkan di Arab, perayaan idul fitri selalu jadi momentum paling meriah Penduduknya akan pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga mereka Mudik ini juga dilakukan saat perayaan idul adha Selain itu, tiap daerah akan menggelar teater, pertunjukan, dan berbagai hiburan tradisional lainnya 3. Turki Bayram adalah sebutan hari raya idul fitri di Turki Saat perayaan ini berlangsung, sekolah, kantor, dan instansi pemerintah akan ditutup selama 3 hari Momen ini dimanfaatkan warga untuk mudik Setelah melaksanakan sholat idul fitri, masyarakat Turki akan bersilaturahmi Dengan sanak saudara dan berziarah ke makam Seperti halnya di Indonesia, anak-anak juga akan berkeliling di lingkungan sekitar Untuk mendapatkan makanan manis seperti permen, coklat, baklava, hingga uang 2. Cina Bukan saat idul fitri, tapi masyarakat Cina melakukan mudik dalam perayaan tahun baru Imlek Hari libur Imlek dan festival musim semi adalah momen berharga mereka Karena pada waktu itulah, masyarakat bisa pulang ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara Selama beberapa tahun belakangan, mereka tak bisa melaksanakan mudik karena pandemi Namun, pada Imlek tahun ini, pemerintah Cina telah memberikan izin bagi warganya untuk pulang kampung 1. India India adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, di bawah Tiongkok Negara ini juga memiliki perayaan lebaran yang meriah, meskipun jumlah umat muslimnya tergolong minoritas Salah satu kemeriahan lebaran di India terasa saat mudik Tetapi, arus mudik lebaran lebih kecil dibandingkan pada bulan Oktober hingga November Saat itu, sebagian besar warga India akan merayakan Festival of Light alias Diluel Perayaan ini sama meriahnya dengan perayaan idul fitri di negara-negara Islam Warga India akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman mereka Pemandangan mudik di negara ini lebih heboh dibanding di Indonesia Transportasi umum seperti kereta api akan penuh sesak Hingga banyak warga yang bergelantungan di pintu, jendela, hingga di atap kereta Oke Youtubers, sampai di sini Youtube edisi kali ini Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua Terus saksikan Youtube setiap Selasa dan Kamis di channel Oficial UTV Sampai jumpa Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!